Saya akan tinggal di Kutatijon sama Bekongi Tan. Banyak fans Mega yang berada di Indonesia dan Korea. Memperkirakan bertambah getirnya perjuangan Mega. Andai Red Sparks harus mengganti semua rekan dekat Mega di Korea, ada Gia yang sudah sejak awal pulang ke negerinya Andalusia, atau kabar yang tersebar kalau penerjemah Mega, Sol Mangat ikut terbang iri Gia meninggalkan tim gokil yang penuh talenta ini. Berbulan tiada kepastian siapa penerjemah Mega di Korea, kita sebagai fans Mega mulai menebak-nebak nama, dan mencoba membayangkan kalau musim depan Mega akan didampingi penerjemah yang baru yang lampaui Sol Mangat. Namun kemarin sore, entah angin apa, yang membuat Sol Mangat harus membongkar rahasia yang ia tutupi satu bulan lamanya. Kalau ternyata beliau sudah berpanjang kontrak dengan Red Sparks, sebagai penerjemah Mega dan Fansa di musim depan, ia seolah bahagia habiskan masa kuliahnya demi lukis cerita tentang Mega di Korea. Saya sudah memperbarui kontrak kerja saya. Sebenarnya itu sudah satu bulan, dan saya anak puster saya akan tinggal di Kuta Dijon sama Lekong Lintar. Pemilik wajah trah kekaisaran Mongolia ini, seolah ingin membuat sebuah kejutan buat fans Mega di Indonesia. Ia bahkan bercerita dengan wajah yang penuh cahaya, kalau ia akan dampingi latihan Mega dan Fansa mulai Agustus mendatang. Walau mungkin Sol Mangat kurang mendapat kabar, kalau Mega hari ini telah menjadi bintang Proliga bersama Kara Bezema. Walaupun seorang pemain yang mampu mengendalikan spik-spik musuh, Sol Mangat tentu sangat berarti dalam karir Mega di Korea. Sol Mangat selalu ada di sisi Mega di setiap waktu, mengantar Mega ke sudut-sudut kota, mengenalkan Mega dengan kehidupan Korea, dan ia terlihat sangat beruntung dapatkan Mega dalam kehidupannya. Demikian kawan, kabar terbaru Mega Foli hari ini, selalulah menulis sebuah kegagalan di atas selembar kertas, agar kegagalan itu tak bisa terulang lagi. Salam semangat dan jangan lupakan teman kecilmu.